OPM terkepung TNI baku tembak satu jama, KKB malah nyasar ke warga sipil demi melarikan diri. Baku tembak antara aparat TNI Polri dan Organisasi Papua Merdeka OPM di Kampung Galungama, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, berbuntut panjang. Satu jam baku tembak, OPM keteteran menghadapi serbuan aparat TNI Polri. Lucunya, mereka malah membakar alat berat milik PT Gunung Selatan di kampung tersebut. Juru bicara TPNP BOPM Sebi Sambom mengatakan, pihaknya bertanggung jawab atas pembakaran alat berat berupa eksavator tersebut. Sebi Sambom mengatakan bahwa alasan aksi anarkis tersebut adalah pihaknya menolak pembangunan infrastruktur dari pusat kota Sugapa ke Kampung Galungama. Menurutnya, pembukaan jalan dan jembatan tersebut hanya memudahkan akses mobilisasi aparat keamanan Indonesia ke kampung-kampung dalam menjalankan misi operasi militer. Markas Pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan dari Papua Intelijen Service bahwa pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya telah melakukan pembakaran alat berat milik PT Gunung Selatan yang sedang membuat jalan di kampung Galungama. Ujar Sebi dalam keterangan tertulis kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Diketahui, pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan TNI Polri terlibat baku tembak selama satu jam. Namun, tidak ada korban jiwa atas baku tembak tersebut. Sebelumnya, Polres Intan Jaya menyelidiki kasus pembakaran alat berat milik PT Gunung Selatan yang terjadi di kampung Galungama, Distrik Sugapa, pada hari Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Peristiwa tersebut menimbulkan kerugian signifikan bagi perusahaan yang sedang melakukan proyek pembangunan jembatan di kawasan tersebut. Kapolres Intan Jaya AKBPA Frizzal Asri mengatakan, pembakaran tersebut diduga kuat dilakukan oleh OPM. Insiden ini diketahui setelah aparat keamanan yang hendak melakukan pengecekan di lokasi sempat terlibat kontak tembak dengan kelompok tersebut, kata Kapolres melalui keterangan tertulis, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Polisi sedang mendalami kasus ini dan mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk mendapatkan fakta-fakta tambahan guna mengidentifikasi pelaku di balik kejadian itu. Afrizzal menyebut, alat berat yang dibakar adalah sebuah eksavator yang digunakan dalam proyek pembangunan jembatan di kampung Galungama.